Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Langsung tersungkur Terdampar Mengikuti alur dan arus harta tadi itu Semula berda'wah Sesuai da'wahnya para Nabi dan Rasul Tidak minta-minta Akhirnya minta-minta Dengan alasan ta'awun Semula berda'wah Nah, warakallah fikum Tanpa gambar makhluk menyawa Akhirnya berda'wah Dan televisi dan Youtube Dengan alasan Biar tersebar da'wahnya kemana-mana Itu semuanya lah fitnah Warakallah fikum Karena Orang dikatakan maftun Sebagaimana perkataan Hudhaifah ibn Yaman Radhi'la'anhu Adalah apa? Adalah orang yang menganggap Dahulunya perkara yang haram Sekarang menghalalkannya Nah, warakallah fikum Seperti itu Jadi menghalalkan perkara yang dulu Diharamkan Menghalalkan perkara yang dulu Dia halalkan Seperti itu Jadi tidak punya kekokohan Tidak punya keistikamahan Jadi upayakan kita menjadi Jiwa yang kokoh Menjadi orang yang Di atas prinsip yang kokoh Prinsip Ahli Sunnah Tidak pelintlan Tidak seperti bunglon Antum lihat bunglon Hewan bunglon itu Hewan yang sangat luar biasa Namun dipermisalkan Orang-orang apa? Para ulama Mempermisalkan diantaranya apa? Dipermisalkan bagi orang-orang Yang tidak kokoh Karena bunglon itu Kalau nempel di suatu warna Yang identiknya dia Akan berubah-berubah Kecuali warna putih Kalau warna putih Jarang sekali bunglon itu Berubah menjadi putih Karena warna putih Dipermisalkan adalah Yang kokoh Putih Suci Nah, di atas al-hak Sehingga walaupun Ada orang-orang bunglon-bunglon Yang datang Orang-orang yang pelin-pelan Orang-orang yang Punya manhaj pramuka Datamu Dia tidak akan gentar Dia tidak akan berubah Tetap kokoh Di atas al-Quran Sunnah Tapi kalau bunglon nempel Di warna hijau Berubah hijau Warna coklat Berubah coklat Nah, seperti itu Allah musta'an Karena Rasulullah S.A.W.T Aku tinggalkan kalian Di atas cahaya yang putih Terang berderang Malamnya Bagikan siangnya Nah, maka Tidak ada yang Menyelisih Atau menyeleweng Dari Cahaya yang putih tersebut Nah, melainkan Dia akan binasa Maksudnya apa? Maksudnya adalah Al-Quran Was-Sunnah Na'am Barakallah Fikum Wallah al-hamdulillah Ini sekedar selingan saja Semoga bisa Difahami dan dimengerti Dan semoga bermanfaat Bagi anak pribadi Dan sekedar ikhwah Terutama di grup ini Dan juga ikhwah-ikhwah yang lainnya Sebagai motivasi Agar kita senantiasa bersabar Di dalam menghadapi Problematika Permasalahan umat ini Yang sekarang Semakin merajalela Orang-orang yang tidak bertanggung jawab Berupaya untuk mengubah Syariat Allah Mengubah Al-Quran Was-Sunnah Dengan undang-undang manusia Undang-undang bikinan manusia Rasulullah An yusliha Wulata umurina Wa nasulullah An yuafiqana iyaakum Lima yuhibuhu La yardha Alhamdulillah Rabbil Alamin